Pendidikan S3 ini antara lain untuk menjadikan calon dosen. Tapi yang mau kita buat tentunya bukan hanya calon dosen. Jadi artinya kalau teman-teman ingin bersekolah S3, apapun bidangnya sebenarnya, maka selain jadi dosen, dia bisa jadi saintis. Dan saintis ini belum terlalu terkenal sebenarnya di Indonesia, tapi sebenarnya pusat ilmu pengetahuan dari situ kan. Kenapa Yarsi dengan PD-nya membuka S3? Itu karena kita didukung oleh fasilitas laboratorium. Yang canggih tadi seperti dokter Ayuran sebutkan. Karena memang terjangkau di S3 Yarsi juga terjangkau waktu, tempat, dan biaya. Kita lebih terjangkau, kita bisa fleksibel, pembelajarannya juga dari Prodi bisa ada narasumber dari lain, online, offline, dan juga ada alat-alat di kita ini yang cukup lumayan canggih-canggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Yarsi Podcast. Baik teman-teman semuanya, apa kabar? Ya, semoga teman-teman semuanya yang menyaksikan selalu konten kami di Yarsi Podcast ini dalam keadaan seadwal alafiat. Di perjumpaan kali ini, kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik, yaitu tentang dunia akademisi. Di mana kita akan ngobrol dengan para pimpinan di program studi S3 Biomedis. Mungkin teman-teman di sana ya, banyak yang baru mendengar nih tentang program studi pendidikan S3 Biomedis ini. Dan untuk sebagian teman-teman yang ada di rumpun kesehatan, pastinya sedang mencari-cari juga. Di mana sih bisa melanjutkan pendidikan S3 Biomedis yang berkualitas, kemudian memberikan fasilitas-fasilitas yang cukup menunjang. Dan sudah bersama kami di sini, di ruang podcast, Dr. Dini. Dr. Dini ini nanti, boleh ya dok ya perkenalan, merupakan Kaprodi dari S3 Biomedis Universitas Yarsi. Dan sudah bersama kita juga, Prof. Chandra, selaku Direktur Sekolah Paskasarjana di Universitas Yarsi. Dan tentunya yang menarik adalah ada mahasiswa nih, Dr. Arroyan ya, dari mahasiswa S3 Biomedis di Universitas Yarsi. Mungkin sebelum lanjut ngobrol, kita boleh perkenalan dulu ya, Prof. Chandra ya. Atau dari Prof. Chandra ada yang ingin disampaikan dulu nih, Prof. tentang sejarah dari munculnya S3 Biomedis di Universitas Yarsi. Iya, jadi kan begini, kan Universitas Yarsi ini sebenarnya udah lama banget ya. Sudah bermula sejak 1967. Jadi sekarang sudah 50 sekian tahun umurnya. Iya. Tetapi memang mula-mula waktu berdiri bermula dari Sekolah Tinggi Ilmu Kedokteran. Jadi ilmunya sebagian besar adalah, bukan sebagian besar, malah satu-satunya tentang kedokteran saja begitu. Iya. Baru tahun 1990-an, dari 1997 sampai 1990-an baru kemudian ada timbul fakultas-fakultas yang lain. Betul. Sudah fakultas kedokteran itu. Sekarang ada beberapa, misalnya ada fakultas teknologi informasi, fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas hukum, fakultas psikologi, dan juga fakultas kedokteran gigi. Betul. Nah, fakultas kedokteran, berbagai fakultas ini, semua tentu mengajarkan pendidikan S1. Supaya mahasiswa itu menjadi, kalau dokter ya dokter, fakultas sekolah menjadi sarjana hukum, dan seterusnya. Nah, baru pada tahun 2014-an begitu, Universitas TLC kemudian mengembangkan derajat yang lebih tinggi. Iya. Dari S1 kemudian ke S2. Jadi waktu itu bermula dengan program studi magister manajemen. Jadi sudah magister namanya. Kemudian ada magister notariat, ada magister biomedis, ada magister, macem-macem begitu magister. Nah, jadi S1 sudah ada sejak 1967, dan sejak 2014 mulai S2. Nah, pada tahun 2022 kita mulai dengan pendidikan S3. Seperti diketahui, kalau bicara strata-sarjana kan ada yang S1, S2, S3. Benar. Tidak ada S4 lagi sudah, sudah S3. Jadi S3 ini adalah jenjang yang tertinggi. Jadi kita mulai di tahun 2022 tentang pendidikan S3 di Universitas Yarsi. Oke. Nah, sekali lagi alasannya karena kita ingin ada pendidikan yang tertinggi, dan yang dipilih untuk bermula adalah biomedis. Dengan beberapa alasan. Alasan pertama, karena dari awal memang riwayatnya universitas ini bermula dari ilmu kedokteran dan kesehatan. Jadi ini kan nyambung lah selanjutnya. Itu pertama. Dan yang kedua, pada kenyataannya memang kita sudah punya banyak tenaga ahli, dosen, mengajar alat lengkap semua di bidang-bidang yang berhubungan ke dokteran dan berhubungan dengan biomedis ini. Dan yang ketiga, kenapa biomedis? Karena ini sekarang semua hal berhubungan dengan katakanlah akar masalahnya ada di biomedis. Dengan mulai dari biomedis, kita bisa pecahkan banyak masalah. Oke. Karena itulah kemudian dibuka S3 biomedis pada tahun 2022, dan saya lihat Iman udah gak sabar, nah pindah ke yang lain. Silahkan. Oke, oke. Baik, Prof. Jenderal. Makasih nih, Prof. Artinya sedikit menginformasikan kepada pemirsa ya, bahwa kita memiliki program pasca sarjana itu ada banyak program studia dong ya. Jadi mulai dari ada magister manajemen, kita ada magister konatariatan, kita juga ada magister administrasi rumah sakit, dan yang jenjang yang tertinggi, kita ada program dokter biomedis. Dan sudah bersama kita dokter Dini. Dok, sebelum ngobrol, boleh memperkenalkan diri dok. Ya, terima kasih Mas Iman. Jadi saya ditunjuk, ditugaskan menjadi Kaprodi itu sejak tahun 2002. 2002. Sejak kayak dimulai beri... 2022. Ya, 2022. Terima kasih Prof. Ya, tidak ada hal lain yang kenapa saya ditugaskan. Karena untuk pendirian S3 biomedis itu harus ada persaratan bahwa jenjang kepangkatan itu harus lektor kepala. Nah, saya di antara sedikit yang sebagai lektor kepala ditunjuklah di situ. Begitu ditugaskan. Oke. Kalau yang dokternya banyak di RSI itu. Jadi awal sejarah pembukaan pasca S2 itu adalah karena banyaknya dokter-dokter di fakta sekedokteran sampai 35. Oke. Dari situlah dibentuk S2, kemudian disaring lagi ada jenjang kepangkatan, kemudian dibentuklah S3. S3, berarti selangkah lagi sudah ke profesor nih dok ya. Iya, untuk yang S3-S3 itu memang tujuannya. Iya. Oke baik dokter Dini, bicara tentang S3 biomedis ya dok ya. Boleh tahu nggak dok, di Jakarta ini memang pilihan S3 biomedis ada di mana aja dok. Jangan-jangan di RSI ini satu dari seribu begitu. Takutnya akan seperti itu. Boleh nggak dok, diceritakan sedikit. Iya. Terima kasih mas Imam. Jadi sepanjang saya tahu, yang universitas swasta ya, itu S3 biomedis baru di RSI. Wow. Di Jakarta ya. Jadi S3 biomedis di Jakarta dok ya. Di Jakarta itu baru pilihannya RSI. Iya, sepertinya ya. Insya Allah lah. Kemudian kalau negeri sendiri dok, pilihannya ada kira-kira ada di beberapa universitas kalau di Jakarta. Kalau yang sepanjang saya tahu juga ya, kalau biomedis itu baru di UI ya, yang negeri ya. Jadi sejauh ini sepertahuan dokter baru UI yang ada. Artinya di Jakarta ini cuma ada dua pilihan ya dok ya. Yang ya bidang kedokteran ya. Iya betul. Oke, oke. Ini kenapa sih dok, pertama nih sebelum kita masuk kenapa orang harus memilih biomedis dok ya. Untuk masuk menjadi mahasiswa S3 biomedis dok, persaratannya apa nih dok? Jadi saya bicara dari tujuannya ya, Mas Imam. Jadi S3 biomedis itu dibentuk untuk memfasilitasi sekarang memjamurnya fakultas kedokteran. Oh ya, ya, ya. Nah itu kan mereka butuh dosen. Nah dosen itu ya, itu pendidikannya maksimal harus S3 ya. Iya gitu. Kemudian biomedis, kenapa biomedis ya tadi? Ya biomedis itu karena dasar ilmu kedokteran ya. Seperti fisiologi, biokimia, biologi. Nah itu yang akan menjadi calon dosen. Kemudian persaratannya, karena ini S3 ya, boleh bidang kesehatan apa saja, selain dokter, boleh dokter gigi, boleh kebidanan, perawat, teknik, laboratorium, gitu. Asal S1-nya itu bidang kesehatan. Masih rumpun kesehatan dok ya? Betul, betul. Oke, jadi mereka yang sudah mendapatkan pendidikan S2 apapun itu, selama S1-nya adalah rumpun kesehatan, mereka bisa mengambil pendidikan lanjut S3-nya di biomedis ya dok ya? Iya, iya. Oke, betul sih dok. Tapi gini sebenarnya, memang betul bahwa kebutuhan dosen itu diperlukan. Jadi memang pendidikan S3 ini antara lain untuk menjadikan calon dosen. Tapi yang mau kita buat tentunya bukan hanya calon dosen. Jadi artinya kalau teman-teman ingin bersekolah S3, apapun bidangnya sebenarnya, maka selain jadi dosen, dia bisa jadi saintis. Dan saintis ini belum terlalu terkenal sebenarnya di Indonesia, tapi sebenarnya pusat ilmu pengetahuan dari situ kan, saintis itu bisa mengembangkan ilmu, kemudian bisa melakukan berbagai kegiatan dari kacamata ilmu, sains, dan teknologi. Dalam hal ini dalam bidang biomedis. Termasuk penghajar, dia bisa buka laboratorium, dia bisa menemukan, kalau mau, kalau dibilang mimpi mungkin berlebihan nanti, siapa tahu dia bisa menemukan sesuatu yang kemudian bisa bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di dunia. Itu juga bisa bermula dari pendidikan S3 gitu. Betul, 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 betul. Dan apa namanya, proyek-proyek research-nya di bidang apa aja dong, kalau sudah masuk ke pendidikan S3 biomedis ini dong? Iya. Fokus di pembelajaran di S3 biomedis ini adalah biologi penuaan. Oh. Ya, jadi sebaiknya penelitian-penelitiannya ke arah itu, begitu. Oke, oke, oke. Termasuk apa aja tuh dong, contoh-contoh penelitian-penelitian tentang biologi penuaan. Saya jadi penasaran ya dong, siapa tahu bisa balik 15 tahun lebih muda gitu kan. Ya, ada beberapa proposal dari mahasiswa S3, misalnya untuk ke arah penuaan kulit, kemudian ada juga yang basicnya spesialis kulit juga, itu ke arah penumbuhan rambut akibat kebotakan. Bisa tuh dong? Iya, ada penelitiannya ke arah sana, ya begitu. Terus, mungkin ke arah cancer ya, prevalensi cancer kan banyak di usia tua, nah itu bagaimana cara mencederahnya. Seperti dokter Aroyan, itu juga nanti cancer pada populasi lansia, begitu. Jadi memang aktivitasnya sudah kepada riset-riset yang mendalam ya Prof ya? Enggak, saya agak tersinggung karena iman langsung mengomong lansia langsung, langsung melihat ke saya gitu ya. Jadi sebagai salah seorang lansia, saya, artinya kenapa dipilih lansia ketuaan ini? Pertama karena memang kita tahu bahwa di banyak negara, kemudian berkembang bahwa usia harapan hidup makin panjang. Artinya kita berhadapan dengan orang yang usianya makin lama, makin lebih panjang begitu ya. Dan tentu kita inginnya, bukan hanya sekedar usianya panjang, tapi orang-orang yang lansia ini, insya Allah bisa tetap sehat, bisa tetap produktif, bisa tetap menjalani kehidupan dengan baik. Dan itu bisa dengan berbagai cara, tapi antara lain dengan pendekatan-pendekatan ilmiah melalui biomedis ini. Jadi lansia ini merupakan, kan biasanya kita bilang masa depan memang generasi muda tentu saja ya. Tapi dari waktu ke waktu ke depan kita lihat di berbagai negara prevalensi, jumlah, persentase lansia akan makin lama makin banyak. Walaupun sekarang baru satu di antara empat yang ada di sini gitu ya. Oke, oke dok sebelum kita lanjut kepada hal yang lebih mendalam ya tentang pendidikan yang ada di S3 Biomedis. Tadi sudah disinggung dokter Aroyan, mungkin teman-teman semuanya melihat di studio ini ada dokter Aroyan. Dokter Aroyan ini mahasiswa ya, mahasiswa pertama dari program, angkatan pertama dari program pendidikan S3 Biomedis. Oke baik, baik dokter Aroyan boleh memperkenalkan diri dok, nama kemudian profesi yang dijalani sekarang sebagai apa, dan kenapa memilih melanjutkan pendidikan S3 Biomedis. Terima kasih mas Imam, perkenalkan saya dokter Aroyan, bidang saya THT, jadi saya sebagai mahasiswa Paskar Sarjana Biomedis Universitas Yarsi Angkatan Pertama. Kebetulan baru alam mata saya ini, FKIRC membuka S3 Biomedis, itu menurut saya menurut saya paling menarik menurut saya. Karena memang tadi sudah dijelaskan oleh Prof dan dokter Dini, tidak ada biomedis swasta di Jakarta. Itu benar fakta atau? Faktanya seperti itu. Fakta dok ya, dokter udah riset dok ya? Dan juga karena baru angkatan pertama, jadi saya memberandikan diri, karena terus terang sebelum saya masuk ke S3 juga saya melihat apakah mungkin, karena saya kan klinisi, baratnya klinisinya dengan biologi molekuler itu yang sangat dasar sekali. Ternyata biologi molekuler itu membuka pawasan bahwa keilmuan kita itu ke dokteran itu betul prof long life study, jadi menunjang sekali untuk aplikasi klinis. Jadi memang untuk biomedis ini menunjang sebagai teman-teman yang klinisi akan lebih baik lagi dalam menemukan penelitian. Dokter kan sudah spesialis ya dok ya? Kemudian sudah mengajar juga, artinya aktivitasnya sudah cukup padat lah. Itu apa namanya, sekali lagi masih penasaran dok, kenapa harus mau capek-capek belajar untuk melanjutkan pendidikan di S3 begitu? Iya, tadi prof sudah bilang juga, bahwa memang long life study, kedokteran itu kan nggak bisa, dan tidak ada sekolah profesor ya. S3 ketika prof sudah paling tinggi, nggak ada lagi sekolah. Berarti ada niatan untuk menunjukkan jenjang profesor ya dok ya? Itu garis nasib lah itu. Garis nasib, oke. Cuma mungkin karena memang terjangkau di S3 IRC juga terjangkau waktu, tempat, dan biaya. Oh, oke. Kita lebih terjangkau, kita bisa fleksibel, pembelajarannya juga dari Prodi bisa ada narasumber dari lain, online, offline, dan juga ada alat-alat di kita ini yang cukup lumayan canggih-canggih. Oke, oke. Membantu praktek mereka ke depan ya dok ya? Iya, betul. Ada lagi nggak dok yang dokter rasa itu sangat relevan sekali dengan aktivitas praktek dokter sebagai seorang spesialis? Jadi kalau kita praktek itu kan kebanyakan kita menemukan kasus. Kasus nggak ketemu nih, apa jawabannya kasusnya, kira-kira diagnosisnya apa. Kita buka jurnal kan. Jurnal itu kan juga tidak langsung menjawab pertanyaan klinis kita. Kita buka lagi sampai patofisiologinya. Dan semua itu kebanyakan jawaban itu di tingkat molekuler semua. Jadi untuk keperluan sebagai pengajar itu memahami basic molekuler itu sangat penting, membantu. Mengapa ini bisa terjadi, fenomena ini itu dari tingkatan sel sampai ke tingkatan pengobatan itu masih bisa dilakukan. Oke, oke. Dan ternyata itu sangat membantu ya untuk menjawab. Oke, kita ke Prof Chandra lagi nih Prof. Nggak sebentar, dokter Ayruan mungkin bisa cerita sedikit. Pertama, tadinya sekolahnya, fakultasnya di mana begitu? Supaya kita ada bayangan sedikit. S1 saya Prof, di IRC Prof. Alumni RC. Jadi alumni RC ya, bisa perlu di. Alumni RC Prof. Oke. Itu alasan pertama alumni RC Prof. Aku mau saya kan gitu Prof. Terus? S2 di. Sudah berapa lama ambil spesialis? Sudah berapa lama jadi dokter, baru ambil spesialis? Saya 2002 lulus, 2007 sekolah. Jadi sekitar 5 tahun. Oh, sebentar, 5 tahun ya. Oke, 2007 sekolah, 2012 selesai. Saya baru lagi, 2002 kemarin, 2023. Jadi 10 tahun ya? 10 tahun. Oke. 10 tahun. 10 tahun baru ambil S3. Arti prakteknya udah lumayan lama ya Prof. Artinya bekalnya udah banyak tau gimana ya. Iya, Pak. Ya. Oke, oke, oke. Dari sekolah pasca sarjana sendiri Prof, apa namanya? Apa sih yang ditargetkan dari, apa namanya? Dari dibentuknya S3 biomedis ini, lalu lulusan-lulusan yang seperti apa yang diinginkan? Sehingga pendirian S3 biomedis ini bener-bener menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Universitas Yarsi ya. Ya, sebenarnya begini. Secara umum, kita sudah bicarakan tadi bahwa yang penting, bukan yang penting, yang kita ingin Universitas ini mendidik S1, S2, S3. Jadi S3 biomedis ini merupakan langkah pertama begitu, bahwa pendidikan kita, katakanlah pendidikan ya kalau pakai bahasa keren paripurna. Dari semua tingkatan ada, dari S1, S2, S3. Tentu nanti diharapkan ada lagi S3 di bidang-bidang lain sehingga kita makin lama makin luas. Itu yang pertama konsep besarnya. Cuman yang kedua, kalau pertanyaannya kita ingin seperti apa, maka kita kan selalu ada, minimal ada tiga. Nomor satu, Islami harus dijaga. Dan yang kedua, mutu ilmiah harus yang sebagus-bagusnya begitu. Yang bagus-bagusnya begitu. Dan yang ketiga, dia harus bisa bermanfaat. Jadi tentu saja Islami harus dijaga, mutu ilmiah harus dijaga. Tapi kalau sudah lulus, harus ada manfaat yang jelas begitu. Mau dia dosen, mau dia laboratorium, mau dia sains, tapi dia harus bermanfaat untuk, ya kalau mau keren, untuk bangsa, negara, dan agama. Tapi itu mesti diambil. Jadi kita S3 ini bukan semata-mata sekolah, semata-mata kemudian jadi dokter, tidak begitu. Ingat ujung-ujungnya bermanfaat bagi semua. Itu hal yang penting yang mesti dicamkan sejak awal. Dan itu saya kira bisa kita harapkan lah pada lulusan. Ada berapa semuanya? Angkatan pertama ada berapa? 10. Angkatan pertama ada 10 yang itu. Ada 10 orang ya. Angkatan kedua 11, dan sekarang 8. Oh, 8. Sekarang sudah masuk angkatan ketiga ya dok ya? Iya, betul. Oke, baik. Baik dokter ini. Berapa lama sih dok durasi belajar di S3 Biomedis itu? Ya, yang resmi itu 3 tahun atau 6 semester ya. Oke, reguler kalau lancar 6 tahun ya dok ya. Betul, betul. Tapi bisa panjang. Kalau biasa kan ini peserta S3 itu banyak yang sudah bekerja apa ya. Benar, benar. Kesibukannya sangat padat gitu. Jadi bisa sampai 13 semester. 13 semester, oke. Artinya masih bisa bernafas lebih panjang ya dok ya. Iya, tapi ya diusahakan jangan. Diusahakan jangan. Artinya walaupun mereka yang punya kesibukan yang sangat padat di luar, jangan khawatir dok ya. Iya. Jadi apa namanya, 3 tahun program reguler, program utamanya. Kemudian kalau memang belum selesai itu masih ada durasi eksten ya dok ya. Iya, 2N plus 1 namanya. Terkait dengan biaya dok. Apa namanya, biaya pendidikan S3 Biomedis di Universitas Yarsi ini menurut dokter sendiri tergolong apa nih dok? Iya. Saya sendiri alumni dari Universitas Negeri ya, S3-nya. Kemudian saya juga bernobrol dengan para S3 di universitas lain. Di Yarsi itu insya Allah pembayarannya di bawah itu gitu. Termasuk terjangkau. Termasuk yang paling terjangkau ya. Iya, betul. Kalau bahasa kerennya kompetitif. Kompetitif ya. Bahasa kompetitif. Dan kalau tidak salah bisa dicicil juga. Bisa ya. Oke, oke. Dan ini dok, terkait dengan fasilitas tadi kan Prof. Chandra menyinggung bahwa apa namanya, tentu untuk melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas, Universitas Yarsi menyediakan fasilitas-fasilitas yang keren juga. Kira-kira fasilitas apa aja sih dok yang bisa disebutkan untuk para penonton kita ini? Mungkin mereka penasaran nih, fasilitas apa yang bisa digunakan oleh para mahasiswa. Betul. Itu yang harus kita tonjolkan, yang kita harus kemukakan, perkenalkan ke masyarakat. Bahwa kenapa Yarsi dengan PD-nya membuka S3? Itu karena kita didukung oleh fasilitas laboratorium. Yang canggih tadi seperti dokter Ayuran sebutkan, ada laboratorium genomik. Untuk meneliti gen-gen manusia. Wow. Kemudian ada lab herbal. Lab herbal. Untuk arah, ya kita kan banyak plan medisin ya, apa, herbal-herbal. Kemudian ada stem cell, yang sekarang sedang tren juga. Benar, benar. Untuk penuaan itu. Itu mahasiswa boleh pakai itu stem cell? Oh, boleh, sangat-sangat boleh sekali. Oke. Kemudian ada halal, kemudian ada telomer, nah itu yang untuk panjang umur itu. Ya, yang menjadi dasar kenapa kita fokusnya ke biologi penuaan karena ada lab telomer. Oke. Ya, kemudian ada satu lagi, stres oksidatif ya. Ya, betul. Jadi itu laboratorium yang, ya canggih lah ya, yang harus diketahui oleh orang banyak. Ada di RSI semuanya. Oke. Waktu perkuliahannya nih dok. Waktu perkuliahan untuk S3 itu, mereka mendapatkan pendidikan secara materi berapa semester. Kemudian, apa namanya, proyek penelitiannya di semester berapa. Begitu boleh dijelaskan dok? Iya, jadi Mas Iman ya, S3 Biomedis itu kita sekarang mengandung by course. By course itu jadi ada kuliahnya dalam satu semester pertama, setelah itu baru ke arah penelitian. Jadi perkuliahan? Jadi ada kuliah wajib, kuliah wajib seperti metodologi penelitian, filsafat ilmu, biostatistik, kemudian telah akritis itu wajib satu semester. Setelah itu baru kita mengarah ke arah penelitian penulisan desensasi, begitu. Itu yang disebut dengan by course ya. Nanti kalau Yarsi beralih ke by research, itu langsung bisa ke arah penelitian, penulisan proposal. Baru masuk bisa langsung? Iya, betul. Nanti tapi belum, baru kita ya baru menuju peralihan. Oke, jadi kursus materinya cukup di satu semester pertama dok ya. Kemudian setelah itu langsung masuk kepada proyek penelitian. Dan mahasiswa bisa menggunakan semua fasilitas tadi. Oke, selain fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk kegiatan penelitian nih dok, ini fasilitas-fasilitas lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, pasca sarjana, terutama S3 Biomedis, apalagi nih dok? Iya, selain fasilitas tentu ada pendukungnya ya, para tenaga pengajarnya mas Iman. Jadi para tenaga pengajarnya itu lulusan, ada lulusan luar negeri dan dalam negeri yang sudah cukup eksper ya, di bidangnya masing-masing. Jadi kita merasa, wah ini Yarsi bisa gitu. Oke, oke, oke. Jadi ya didukung oleh dosen-dosennya begitu. Pada saat, termasuk Prof Chandra. Termasuk Prof Chandra ya. Pertanyaan yang tadi kan, yang jelas ruang kuliahnya keren lah kalau mau pakai ruang kuliahnya keren, gedungnya juga nyaman, perpustakaan juga tersedia luas, dan Wi-Fi di seluruh gedung lancar. Terkoneksi. Bukan terkoneksi lancar, cuman kadang-kadang macet gitu. Tapi pada dasarnya lancar, fasilitas pendukung seperti itu selain laboratorium tersedia. Bahkan ada yang juga keren adalah ada fasilitas podcast seperti ini, ini kan juga bagian dari kehidupan kemahasiswaan gitu ya. Dan memang setiap, terutama ya, ini kan dok, kita lakukan podcast ini lumayan dok ya. Karena kita bisa hadirkan mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah punya profesi di luar, sudah berpraktek juga, dan spesialis juga, dan sedang melanjutkan pendidikan S3 juga begitu. Oke, baik dokter Dini. Kemudian dok, apa hal lain lagi yang bisa diceritakan dari S3 Biomedis nih dok? Hal lain apa ya? Metode pembelajaran mungkin. Oh, seperti apa tuh dok? Kita bisa online kelasnya. Oh, oke. Iya, jadi ada hibrid. Kalau misalnya mahasiswanya ada di Jakarta atau di kampus, yang dosen Yarsi sendiri, itu bisa hadir di ruang kuliah. Oke. Sementara kalau yang mahasiswanya berada di luar, kebetulan ada mahasiswa yang ada di luar Jawa, itu bisa mengikuti secara daring. Oke. Jadi cukup fleksibel ya. Fleksibel ya. Oke, yang penting bisa hadir, kemudian memahami materi, dan pada saat proyek riset bisa ikut. Bisa ujian, bagus, lulus gitu. Dok, peralatan-peralatan yang ada di lab itu kan nggak mudah cara mengoperasikannya. Dan saya rasa nggak semua mahasiswa, walaupun mereka sudah spesialis, juga mengerti kan tentang menggunakan alat itu. Itu bagaimana proses dukungan dari S3 Biomedis terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dan menggunakan alat-alat yang ada di lab dok? Ya, di materi kuliah S3 Biomedis itu ada yang disebut dengan rotasi lab. Nah, disitulah mahasiswa diperkenalkan ke fasilitas laboratorium yang ada di lantai 11 ya, itu laboratorium terpadu. Nah, disana diperkenalkan. Kemudian di setiap lab yang itu, ada yang disebut dengan asisten peneliti, research asisten. Nah, beliau-beliau lah yang nanti akan mendampingi para peneliti untuk melakukan penelitiannya. Oh, begitu dong ya. Ya, betul. Itu bener nggak cuma kita tanya mahasiswanya? Betul nggak gitu ya? Gimana dok? Ya, betul bro. Jadi saya ngalami langsung karena saya penelitiannya di laboratorium. Jadi saya belajar menggunakan pipet. Jadi kamu gunakan pipet, jadi pipet jadi pipet dan mencampur sendiri, ekstraksi DNA. Kenapa? Ini mesti diklarasi. Kenapa menggunakan pipet? Pada waktu dokter Aron di sekolah pipetnya nggak seperti sekarang. Kan dia tadi, makanya tadi saya tanya, kapan dia sekolahnya? Kalau lulusnya tahun 2002, belum ada. Bentuk pipetnya sudah berbeda. Kecanggihan laboratorium berbeda. Faktor keamanan laboratorium juga berbeda. Jadi memang hal seperti itu perlu di, pertanyaannya cocok sekali. Jadi sebelum sampai ke ilmu biomoluklernya, hal-hal seperti itu harus dikuasai dulu oleh mahasiswa dengan berbagai latar belakang seperti ini. Dan itu masuk dalam program krikulum ya. Dan waktu dia jadi spesialis berapa puluh tahun itu, dia nggak pernah pakai pipet buat ngobatin setelinga hidup-tengorokan. Jadi memang ini barang yang penting untuk dikuasai. Apa lagi dok? Ya pengalaman mengekstrasi DNA dengan pipet. Kita menjaga supaya ikut PCR, polimer reaction itu. Kita tahu pakai elektroforesis, kita pakai ini. Kita mengetahui, oh DNA itu yang masih bagus, yang utuh di mana. Jadi itu kan tidak pernah sebelumnya terpapar. Jadi baru sekarang ini terpapar. Oh ternyata, kalau dulu mungkin pada saat saya masih coba begitu sudah menarik, Prof. Sekarang lebih menarik. Oke, oke, oke. Kemudian Dr. Aroyan, tentu jadi mahasiswa itu kan ada hal seriusnya, kemudian ada hal-hal yang lucu, kemudian ada hal-hal yang bikin kita itu apa namanya, seperti excited atau bikin kita itu sulit melupakan. Kalau Dr. Aroyan sendiri kan sudah masuk ke tahun berapa nih dok, sebagai mahasiswa S3 Biomedis? Saya sudah dari 2022, berarti semester 5. Semester 5 sekarang ya. Boleh diceritakan pengalaman paling menarik menurut dokter selama menjalani proses sebagai mahasiswa S3 Biomedis dok? Ya mungkin yang saya belum pernah, tadi yang saya belum pernah terpapar, yang tadi Dr. Dini bilang, rotasi lab, saya belum pernah lab juga, kita lihat hewan-hewan percobaan. Oh ke animal lab juga? Ya ada lima lab juga. Padahal nggak ngurusin animal kan sebelumnya? Nggak ada, kalau mau pakai sampelnya animal kan, kita juga belajar. Ada lab EI ya dok ya? EI. EI. Iya juga ada. Jadi kita, untuk itu, kita, suatu yang menarik kalau menurut saya sih S3 itu, nggak tahu sekarang kemasannya lebih menarik. Dan juga mungkin teman-teman saya karena baru pertama kali, 10 orang ini, kita bersepuluh, kebetulan 6 orang itu dari alumni. Oke. 6 orang dari alumni, 4 orang dari luar. Kita rame-rame memang, kan juga dari awal menariknya juga, menarik sih menurut saya sendiri-sendiri. Oke. Kalau dulu kita kuliah, mungkin masih bareng-bareng Prof, bisa diskusi. Tapi ini ya, kita memang karena kuliahnya, karena topiknya beda-beda kan. Oke, oke. Sudah, Prof, dokter ini beda, dokter ini beda. Dokter Arah yang sendiri ambil, lagi fokus kepada topik apa nih, dok? Kebetulan tadi yang sebut, tadi ini saya lagi fokus, deteksi dini untuk cancer. Cancer carcinoma nonsifaring, promotornya dari Prof Chandra sendiri. Oke. Jadi kita mencoba dari swab molekuler, molekuler untuk mendeteksi screening terjadinya kanker nonsifaring. Oke. Saya dengar itu, saya nggak ngerti, dok. Makanya saya oke-oke aja. Oke. Saya tambahkan, boleh? Boleh, dokter ini. Jadi, untuk pendanaan penelitian. Oh, ya ini penting nih, dok. Nanti masuk lab gratis, keluar-keluar bil. Iya. Kalau zaman dulu sekolah itu kan, katanya S3 itu keluar apa zaman dulu ya? Innova 1 katanya. Nah, itu di Yarsi itu ada fasilitas yang untuk membantu dana penelitian. Selain dari institusi luar, itu juga dari hibah internal Yarsi sendiri juga bisa digunakan. Itu, jadi apa, marker apa misalnya bagian kecil dari penelitian itu bisa diajukan ke yayasan melalui hibah internal itu. Ya, lumayan bisa membantu. Uh, lumayan banget ya. Saya taunya kalau udah bicara soal perangkat medis, kemudian apa namanya, BHP, peralatan-peralatan medis itu kan harganya beda sama gorengan ya, dok ya. Jadi, tentu pasti sangat membantu. Itu prosesnya gimana tuh, dok? Supaya mahasiswa bisa dapat hibah itu berarti harus kolaborasi kah dengan dosennya? Atau mereka bisa mengajukan tema sendiri, kemudian nanti dosennya masuk di situ? Betul, betul apa yang diceritakan oleh Mas Iman. Oke. Jadi, kolaborasi dengan tim promotornya, pemimpinnya. Kan itu pasti dosen dari Yarsi ya. Oke. Ya, itu dengan atas nama beliau, sebagai PI-nya peneliti utama. Kemudian ide dari mahasiswa itu menjadi judul yang diajukan ke Yarsi. Oke, dan dokter Arayan sendiri promotornya Prof. Chandra, luar biasa. Tapi selain hibah internal, hibah internal kan hibah internal di dalam rumah sakit, eh, sorry, di dalam universitas. Maka tentu saja mahasiswa bisa mengembangkan atau mencari kemungkinan-kemungkinan hibah yang lain. Betul. Sumber perdana yang lain. Baik di dalam negeri lewat pemerintah, sekarang ada yang namanya KDRK itu, program dari kementerian. Tapi juga bukan tidak mungkin ada sumber-sumber organisasi lain yang juga berniat atau punya fasilitas untuk memberikan sumbangan untuk penelitian-penelitian ini. Baik di dalam dan di luar negeri. Oke. Masalahnya bukan hanya kita dapat anggaran untuk melakukan penelitian, tapi itu juga meningkatkan prestasi, prestis tersendiri. Jadi kalau kita lihat ilmuwan-ilmuwan yang terkemuka itu, dia bilang bahwa dia sudah menemukan ini, dan dia mendapatkan hibah dari tingkat dunia ini, ini, ini. Itu merupakan, arti ini dipercaya untuk melakukan penelitian-penelitian tingkat yang tinggi. Jadi mahasiswa kemampuan mendapatkan hibah dari berbagai sumber, selain dari IRC, itu juga kita pacu supaya mahasiswa bisa melakukan itu untuk meningkatkan juga dia punya kredibilitas katakanlah di dunia ilmu pengetahuan. Sip, mantep lah ini. Baik teman-teman semuanya, Dr. Dini, Prof. Chandra, Dr. Aroyan, saya rasa kita sudah bicara dan ngobrol kurang lebih 30 menitan ini. Dan nggak terasa ya dok ya, ternyata ngobrol-ngobrol seperti ini tuh seru dan kita suka luar waktu begitu. Mungkin sebelum kita tutup podcast kita di pertemuan kali ini, dok, dari Prof. Chandra, ada yang ingin disampaikan? Ya, artinya gini, saya mau marketing lah sedikit pemasaran begitu ya. Jadi, Sekolah Pasar Satjana Universitas IRC ini menyediakan berbagai kegiatan Pasar Satjana untuk teman-teman bisa bergabung di dalamnya. Salah satu diantara yang kita bicarakan hari ini adalah S3 Biomedis. Jadi itu silahkan kalau ada yang ingin berminat dapat bergabung. Tapi selain itu kita juga punya S2 yang magister untuk beberapa bidang. Tadi sedikit sudah dibahas, magister manajemen di bidang manajemen, magister notariat, katakanlah di bidang hukum dan notariat. Ada magister biomedis juga ada yang S2-nya. Dan ada magister agresi rumah sakit untuk mengelola rumah sakit. Kita sekarang ini sedang berproses juga untuk menambah dua jenis magister lagi. Satu magister akuntansi, karena ini sangat dipentingkan untuk menjaga akuntabilitas laporan keuangan. Dan satu lagi yang relatif masih lebih awal adalah magister hukum kesehatan. Jadi, maksudnya mengembangkan berbagai ilmu ini sekali lagi bukan semata-mata melebarkan ilmu, tapi memberi kesempatan kepada mahasiswa, kepada masyarakat untuk menambah pengetahuannya, meningkatkan kemampuannya untuk bermanfaat di masa yang datang. Mudah-mudahan bisa menitipkan ilmunya atau pengembangan ilmunya di Universitas YRC kita ini. Oke, bagus sekali dok. Yang pasti untuk para alumni ya, untuk para alumni yang S1-nya di YRC, daripada cari rumah yang lain, kenapa nggak di rumah sendiri aja begitu? Oke, dari dokter ini dok, ada yang ingin disampaikan dok? Saya apa ya, saya ya mengajak kepada para ilmuwan, baik dosen ataupun profesional yang beratang-beratang kesehatan, kami tunggu untuk daftar di S3 Biomedis. Oke, untuk berkolaborasi dalam banyak riset ya dok ya. Iya. Dokter Aroyan nih selaku mahasiswa nih dok, alumni YRC lagi. Nah kira-kira boleh nggak dok masukannya? Terutama untuk para alumni-alumni kita nih dok, kan alumni-alumni dokter YRC tersebar di mana-mana ini? Ya, mungkin kita sama, saya juga mengajak seluruh teman-teman, khususnya para alumni. Saya juga ada beberapa sebenarnya sudah menghubungi saya untuk daftar di S3. Oke. Karena mereka sebenarnya belum terpapar semuanya untuk S3 Biomedis di YRC. Karena memang mungkin kita di kuat alumni belum terlalu masif, jadi saya mungkin mengajak. Karena memang S3 Biomedis tidak menakutkan. Ya mudah-mudahan pada tidak menakutkan dalam hal biaya, dalam hal materi dan sebagainya. Oke, baik. Apalagi di rumah sendiri ya insya Allah. Oke, baik. Jadi untuk para pemirsa, terutama untuk para praktisi kesehatan ya yang sudah melanjutkan pendidikan S2-nya di bidang apapun itu, namun S1-nya adalah di bidang kesehatan, Universitas YRC menyediakan layanan penerimaan mahasiswa baru yang berada di lantai dasar universitas. Jadi teman-teman semuanya bisa bertanya apapun itu, bahkan bisa langsung berkunjung ke fakultasnya bila ada hal-hal spesifik yang ingin ditanyakan. Mulai dari program pendidikan, kemudian kurikulum, kemudian melihat fasilitasnya langsung pun pasti akan diantarkan oleh bagian penerimaan mahasiswa baru di Universitas YRC. Oleh karena itu, jangan khawatir dan jangan takut ya bahwa menjalin atau mengikuti pendidikan di S3 Biomedis itu nggak seram. Baik dari segi biaya maupun pendidikan, bahkan apa namanya sangat menyenangkan dan memberikan masukan dan pandangan-pandangan baru terhadap teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Saya mohon undur diri dan beserta para narasumber yang ada di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.